testing karburator Hayate ke-234 di Samsu wah mantap nih nomernya Pulung, keren juga namanya Muhammad Pulung Shopee terima kasih mas Pulung telah dibeli semoga tetap sehat melewati pandemi ini juga diberikan damai sejahtera dalam keluarganya rezekinya juga lancar kanan-kiri oke amin langsung tes seperti biasa, nyala cepat naik, cepat turun gas kecilnya enak berisi padat ya bukan gas kosong padat oke sekian ini antrianya buat yang lain berjajar sabar ya pagi ini tadi malam baru persiapan pagi ini baru mulai di tes tambahan info untuk pengguna karburator dari saya filter udaranya perlu dibersihkan mas kalau yang sky wave di sini di atas EVT kalau sky drive seperti ini di peksa juga karet cupin led wajib ada kalau di sky wave diserong jadi box filter dibuka nanti ada karet jari telunjuk untuk menuju ke selang spiral di dalamnya ini ada karet kecil nah itu harus wajib ada harus ada tidak boleh dilengsirkan atau dicabut dan kalau untuk kabel gas kabel gas seret ini juga bisa menyebabkan gasnya lama turun gas kabur karena kurang kurang selesai kurang kembali ke posisi awal kabel gasnya seret caranya ya peringan gas saya diketatkan lagi memang agak keras untuk mengkompensasi kabel gas seret tadi atau diganti kabel gas atau dilumasi oli bisa cara penanganannya seperti itu nah filter udara ini penting karena filter udara kalau buntu tidak peduli karburatornya original atau yang mahal sampai belasan juta tetap hasilnya nanti sudah luyuk boros businya hitam basah karena udara yang masuk sedikit seperti dibekap jadi karburator ini seperti dibekap isap udara ditutup karena filter udaranya ini kotor jadi harus di ekstrim kalau bersihkannya itu aqua 1,5 liter di botol di lubangi disemprot jadi disemprot disiram bensin ya sampai basah sekali baru semprot udara semprot udara yang kenceng terus diulang lagi diberi bensin lagi disemprot udara berulang kali sampai ini steril karena ada yang ada yang skyway bilang ini sudah saya bersihkan nah saya curiga tidak cukup steril jadi dipasang gak enak merebut dilepas enak padahal kalau bedanya sedikit itu bagus kalau bedanya gede tandanya filter udaranya ini yang kotor karena dipasang gini gak enak dilepas enak seharusnya kalau pasangan pabrik itu dipasang sama dilepas itu bedanya dikit performanya bedanya dikit nah oke selain itu ya diberikan filter bensin karena apa ada beberapa customer saya karburatornya banjir nah itu kalau normal kondisi normal seperti sekarang ini aja gak banjir ya pasti butiran karat tanki bensin itu turun mengganjal jarum ventilator jadi perlu ini filter bensin terbaik se-Indonesia medianya kertas sama magnet pernah saya jual yang senada yang sama ya ada magnet dan media kertas tapi casingnya mudah pecah gak tangguh kalau ini tangguh ini mau kena getok atau mau kena bengkok apapun gak akan patah terus setelah itu dihisap nah ini perlu juga dicek ya ada dua selang selang kecil jadi satu selang emisi second pair atau ais yang satu selang kran vakum otomatis ya ini kalau disedot udara sekencang apapun itu tidak akan mengeluarkan bensin disininya kalau sampai mengeluarkan bensin ini bisa boros langsung bensinnya ikut bypass ini tanpa persetujuan karburator harus melewati sini harusnya tapi langsung nyeruput disini kena infus akhirnya boros jadi dicek ya ini ya selang kran selang untuk kran vakum ini ya harus disedot sekuat mungkin tidak mengeluarkan bensin sama yang emisi ini juga dicek di benjolan nepelnya ini harus ada retak rambut ini juga gak boleh ada retak rambut tingkat kevakumannya ini tinggi jadi kalau untuk kalau untuk mengecek kebocoran disini yang area karet manipul ke karbu atau karet ke manipul besi ini disiram bensin juga bisa kentara nanti gasnya tinggi atau mati contohnya seperti ini mesin dijalankan loh ya mesin nyala on terus disiram ini diperiksa disini langsung mati atau suaranya gasnya membesar berarti ada yang bocor belikan karet manipul yang baru jadi biar pasangannya enak nanti kalau ini bocor dibiarkan sekitar 60 km 60 km per jam itu akan nunduk berbet berbet nah ini masuk soalnya udara masuk disini jadi karet filter ini penting untuk ketat atau dalamnya diisi bandalam supaya lebih ketat lebih ketat lagi ya terus untuk kabel gas tadi seret oh sudah selesai nah tingkat kevakumannya tinggi disini dicek juga yang dari manipul besi ke menuju mesin ke clap itu ada packing kalau spin sky drive ada packing kertas kalau di skyway ada o-ring wajib tebal ya jangan main lim dibarui aja o-ringnya murah kok cuma 1000-2000 2000 perak mungkin atau 3000 tergantung daerah pokoknya yang kembung supaya ada unsur penekanan dan unsur segel segel rapat supaya tidak ada udara maling masuk jadi udara maling kebanyakan ini problemnya susuki ini di udara maling entah dua biji selang ini retak rambut karet manipul ini longgar udara masuk atau o-ring as penjipit koin ini untuk karburator yang tua kalau karburator saya enggak ada enggak ada kasus karena ya baru soalnya jadi penting dicek kebocorannya harus tutup rapat semua pasti enak nanti hasilnya nah ini ada iklan juga untuk 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 kebanyakan susuki itu rem belakangnya tidak pakem nah ini saya ada kampas rem pakem non merk dibeli guys pasti pakem yang penting itu rem itu harus pakem kalau enggak nyawa bisa melayang atau kerugian material maupun non material juga bisa terjadi karena rem itu harus maka harus pakem kalau enggak pakem membayakan orang juga membayakan diri sendiri ngebut jadi enggak pede jalannya harus pelan-pelan mengandalkan rem depan celaka karena kalau posisinya miring dikit di rem depan pasti akan aquaplaning apa ya dilosor jatuh dilosor langsung kontan langsung dilosor karena enggak boleh kalau waktu belok gini di rem depan ada pasir langsung jatuh rugi mending pergunakan kampas rem rem sebagaimana mestinya belakang harus pakem nah ini jaminan pasti pakem juga untuk setelah pasang karburator tadi ada keluhan beberapa customer saya larinya 40 km per jam padahal fit semua mesin fit karbu fit box filter beres nah ini tinggal dilumasi dengan tim ken ini varian tim ken yang paling licin ya ada yang tutup biru merah oranye putih yang tutup hitam inilah yang paling yang ada tulisannya 5% moly disulfit ini anti agitifnya ya anti wear jadi kalau tim ken varian lain tidak ada tidak ada 5% moly disulfit cuma yang tutup hitam aja ini heavy load shock load beban kejut yang tinggi beban gesek yang tinggi datasheetnya ada di google jadi kayak diantem apa ya digesek oleh besi ya dengan tekanan yang besar nanti ada timbul luka berapa mili itu ada ukurannya ini bagus licin paling licin dari semua varian tim ken kalau gris-gris lainnya percuma walaupun high temp atau kental tidak mudah menguap percuma kalau tidak licin padahal fungsinya harus licin seperti torsi cam ini kalau gerakannya pelan tapi keras kalau diberikan licin perlindungan sempurna enak performanya juga muncul barang awet buat kones juga bisa kones ini beban kejutnya tinggi kontak dengan lobang hantam komstir hantam kones seperti kones itu dipukul palu pukul palu terus berulang kali kalau ada gris yang paling licin terlindungi konesnya atau klaker buat isi di bearing bearing itu kan sealnya bisa dilepas dimasukkan tim ken ditutup lagi nanti bearingnya awet untuk bearing roda bebek ataupun motorsport ya untuk yang rindu kualitas ya rindu kualitas di Indonesia yang terbaik ini memang ada diatasnya ini ada SKF saya punya juga ini LGMT 3 tapi buat apa beli ini mahal-mahal lebih mahal memang dari tim ken tapi gak cocok gak kebeli maksudnya buat orang-orang awam itu terlalu berlebihan ya mahalnya fantastis harganya terlalu fantastis gak perlu tim ken aja sudah cukup paling bagus ini SKF itu harganya terlalu gak terjangkau lah pokoknya apalagi bengkel seperti saya cepat habis wah sayang oke selesai semua nanti saya berikan link deskripsi di deskripsi link pembeliannya kampas tim ken maupun filter bensin setelah kabel gas nanti mungkin pemasangan untuk skywif dan hayati karburator saya perlu setelan ini di setel yang dibawa tombol starter ini setelan gas ini oke sementara itu tambahan infonya